Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai Chatbot Artificial Intelligence, atau AI. Fitur ini memungkinkan AI menjawab pertanyaan pelanggan berdasarkan pengetahuan dan instruksi yang telah Anda latih sebelumnya. Untuk mengatur Chatbot AI, Anda dapat masuk ke menu Chatbot. Lalu, klik di sini dan pilih Training Resource untuk menambahkan pengetahuan dan instruksi pada AI dengan metode import. Untuk menambahkan pengetahuan baru, klik di sini. Pada pop-up berikut, Anda dapat mengunduh contoh file dalam bentuk PDF dengan klik di sini. Jika file Anda sudah siap, klik ini, lalu pilih file yang akan diimport. Selanjutnya, klik Save untuk menyimpan dan mengimport file. File yang diimport akan berstatus Training in Progress, dan jika proses berhasil, maka status akan berubah menjadi Aktif. Anda juga dapat menghapus file yang sudah tidak digunakan dengan klik di sini dan klik Remove. Selain dengan metode import, Anda juga dapat menambahkan instruksi secara custom. Untuk pengaturnya, Anda dapat masuk ke halaman Chatbot. Lalu, klik ini dan pilih ini. Selanjutnya, Anda dapat melihat pengaturan seperti ini. Ini berguna untuk menambahkan identitas atau nama pada Chatbot Anda. Klik di sini untuk mulai pengaturan Chatbot Identity, lalu masukkan nama Chatbot AI yang Anda inginkan. Pada kolom ini, Anda dapat memasukkan nama panggilan khusus kepada pelanggan Anda. Dan klik ini untuk menyimpan. Di bagian ini, Anda dapat mengatur tone atau gaya bahasa. Terdapat 5 tone yang bisa Anda pilih. Ini untuk gaya bahasa yang lebih santai. Ini untuk gaya bahasa yang lebih formal. Ini untuk gaya bahasa yang to the point guna memberikan informasi yang jelas. Ini untuk gaya bahasa yang lebih ramah guna penekatan kepada pelanggan. Dan terakhir, gaya bahasa yang lebih ceria untuk membangun interaksi yang menyenangkan. Pilih salah satu gaya bahasa yang Anda inginkan dan klik di sini untuk menyimpan. Selanjutnya, Anda dapat mengatur tujuan dan bagaimana AI bersikap kepada pelanggan pada kondisi tertentu. Untuk mengaturnya, klik di sini. Lalu, masukkan instruksi yang Anda inginkan. Dan, klik di sini untuk menyimpan. Terakhir, pada bagian ini, Anda dapat mengatur pada kondisi seperti apa AI dapat mengalihkan pesan ke agent. Masukkan kondisi yang membuat AI mengalihkan percakapan kepada agent pada kolom ini. Anda dapat menambahkan hingga 5 kondisi sekaligus dengan klik di sini. Dan, klik ini untuk menyimpan. Setelah instruksi sudah dibuat, selanjutnya Anda dapat mengatur AI pada percakapan yang telah dibuat pada menu chatbot. Untuk mengaktifkannya, masuk ke menu chatbot dan klik di sini. Lalu, pilih salah satu conversation yang ingin diterapkan AI. Klik pada bagian ini, kemudian geser toggle ini untuk mengaktifkan AI pada percakapan chatbot. Dan, klik ini untuk menyimpan. Maka, AI tersebut sudah berhasil diterapkan pada percakapan. Dan, percakapan yang telah diterapkan AI akan terlihat seperti ini. Demikian penjelasan cara mengatur AI pada chatbot Omni Channel Kontakt. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!